Halo guys, kembali lagi di channel TIK21 Berikut ini, Mimin akan membahas 3 desa unik dan ternyata sudah dikenal di dunia Sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan wilayah, di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman serta keunikan dari masing-masing wilayah tersebut Terlebih lagi, suasana desa yang masih sangat tradisional tanpa sentuhan teknologi modern dari dunia luar Yang lebih hebatnya lagi, desa-desa berikut ini ternyata sudah banyak dikenal oleh masyarakat dunia Karena keunikan desa tersebut yang mungkin hanya satu-satunya terdapat di seluruh dunia juga cocok sekali sebagai tempat tujuan wisata kalian Yang mana kalian dapat menemukan pengalaman liburan yang berbeda dari tempat wisata biasanya Desa mana saja yang sudah banyak dikenal oleh wisatawan manca negara, mari simak videonya Nomor 1, Desa Waerebo Desa Waerebo, di flores ini terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut Layaknya sebuah desa surga di atas awan Namun, untuk pergi ke desa ini perlu perjuangan untuk mencapainya Namun, apa yang didapat ketika sampai ke lokasi ini tentu tak sebanding dengan perjalanan yang dilalui Karena tempat ini sangatlah keren Pemandangan dan suasana alam berupa gunung-gunung dengan tujuh rumah yang berbentuk kerucut Akan memberikan pesan tersendiri bagi setiap pengunjung yang pernah datang ke desa Waerebo Desa Waerebo ini berada di barat daya, kota ruteng, kabupaten, menggarai, nusa tenjara timur Untuk bisa sampai ke lokasi memang tidak mudah karena letaknya tepat di atas gunung Perlu tenaga ekstra tentu untuk melakukan perjalanan kaki selama kurang lebih 3-4 jam Tergantung kondisi fisik kaliannya Karena trek jalanan menuju desa Waerebo mendaki sejauh 7 km Desa Waerebo juga bisa disebut sebagai desa terindah di Indonesia Dan desa ini sama sekali tidak ada alat komunikasi maupun elektronik Desa Waerebo dari sisi pariwisata sangat dikelola dengan baik oleh para penduduk Karena desa ini didampingi dan diberikan bimbingan langsung tentang pariwisata oleh Indonesia Iketori Junet World Nomor 2, Desa Panglipuran Desa Panglipuran Bangli adalah sebuah wisata pedesaan yang menjadi ikon desa wisata di Pulau Bali Objek ini memang telah lama menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing Akses ke lokasi cukup mudah berada pada jalur utama Bangli Dan kita manis sekitar 45 km dari Denpasar tepatnya di Kelurahan Kubu Kejamaatan Bangli Pengembangan desa Panglipuran di Bangli ini sebagai kawasan wisata memanglah sangat tepat Karena memiliki budaya dan tradisi unik didukung oleh pedesaan dan pebukitan yang asli Nyaman dan sejuk Desa Panglipuran ini berada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut sehingga berhawas sejuk Tanaman yang subur dan hijau dapat tumbuh subur di desa Panglipuran ini Di desa Panglipuran ini dapat salah satunya desa dengan rumah tradisional Bali asli Yang masih bisa ditemukan sampai sekarang ini bertata rapih dan terpelihara dengan sangat baik Di tengah modernisasi serta ilmu dan teknologi yang begitu pesat Keluarga di desa Panglipura Bangli masih bisa menjaga tatanan warisan budaya dari leluhur mereka Rumah-rumah mereka dibuat sama antara satu dengan yang lainnya Bahannya sama seperti tembok atau penyanggahnya dari tanah dan juga atap dari bambu Bambu disini tumbuh subur dan dijaga untuk kepentingan pembuatan rumah dan upacara adat kematian Nomor 3. Desa Badui Kampung suku Badui terletak di desa Cibelo, kebupaten Bebat Sekitar 40 km dari rangkas Bitung, kampung suku Badui ini merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya Di mana kalian dapat menikmati alamnya yang masih asli Serta lebih jauh mengenai suku Badui yang terlihat masih sangat tradisional Suku Badui merupakan suku yang hidup dari solasi dari dunia luar Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda Dialek Banten Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar desa, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia Walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah Suku Badui bisa dibedakan menjadi dua suku, yaitu Badui Dalam dan Badui Luar Badui Dalam memiliki tantangan lebih ketat dibandingkan Badui Luar Misalnya, dilarang memakai baju selain warna hitam, putih, dan biru donker Dilarangnya menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari alam Seperti pasta gigi, sampo, sabun, dan sebagainya Badui Luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Badui Dalam Wah, berevolusi nih Ada beberapa hal yang menyebabkan keluarnya warga Badui Dalam ke Badui Luar Pada dasarnya, peraturannya ada di Badui Luar dan Badui Dalam, hampir sama Tapi, Badui Luar lebih mengenal teknologi dibandingkan Badui Dalam Penyebab keluarnya mereka dari Badui Dalam Karena telah melanggar adat masyarakat Badui Dalam Dan, berkeinginan keluar dari Badui Dalam dan menikah dengan Badui Luar Wow Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe See you next time See you next time